wuuhuu oh man stormnya bro gile halo guys, balik lagi dengan Roxy disini, dan kali ini gue main game A3 still alive, gamenya sudah official rilis dari Netmarble kita ke settings dulu nih, pake quality high guys disini gue main pake ld player emulator, ada vibration camera shake juga aktif, and yep, server kita cek, buset recommended, medium good, 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 good english and other languages oke, kita coba disini aja ya apart, nama ininya wow, ini musiknya udah intense sekali salah satu game yang memang 3G wow, look at that bro, berserkir yang pertama pak ya, terus job yang kedua yaitu templar wuuh, seger banget ini seger banget, terus ada wizard, next terus ada assassin terus archer salah satu game MMORPG yang skill, sound effect, musiknya itu bener-bener dapet banget guys pokoknya pokoknya satu paket udah, archer gue udah coba oke banget semua skill-skillnya itu oke banget templernya juga oke banget nih kalo kalian suka pake tanker asik coy gua bingung asli kita start dari berserker dulu deh oke, gua build yang ini aja ntar gua build yang ini nih kerennya eye contact, nick pro-exe oke, here we go gila sumpah ini grafiknya emang kilat banget gila sumpah ini grafiknya emang kilat banget oh oh berserker wow wow gila wooo whirlwindnya keren banget anjir anjir astaga ini game ya bahaya asli ini game buset 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 gulet itu whirlwindnya sound efeknya nih masih skill musik dapet semua kambing eh game-game mobile kayak gini langka nih coy wah berserkernya oke banget ya desain karakternya pun juga mantap banget ini cuman sayangnya ini klasik ya oke ini bisa gua entah ganti iya ini skinnya banyak loh wah barbar oh man stormnya bro gile wah ngontrol pake emulator pun juga enak banget disini guys soalnya ada apa ada shortcut untuk ganti slotnya gitu loh uh liat ini whirlwindnya baru gua tuh udah sering ngeliat skill whirlwind gitu coy di eh di game-game mmo tapi ini salah satu whirlwind yang oke banget ini skill dragoness ya men bar-bar sekali sumpah anjir anjir wuuuh seru duk seru duk seru duk wah liat itu oke kita lawan golem disini oke 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 warwin 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 uh uuuuh som 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 BAM eh gila somnya asli ini game ini bahaya nih pendatang baru yang bahaya juga nih menurut gua nih it can't hold on grafing oke juga nih tepat lagi warwin lagi bang warwin lagi om mantap om gila warwinnya cuman yang sayang ini view nya itu 2,5 dimensi guys ya tidak full 3D sayangnya sih disitu menurut gua tapi yang ngeliat ini classic mmo view segini tuh udah enak banget sih buat ngehan ya gila 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 gua udah coba archer archernya tuh juga keren banget coy salah satu skill-skill archer yang keren banget di game mmo disini pokoknya rata-rata keren banget semua skill-skill nya eee templernya gua juga udah coba dan itu emang bener-bener mantap banget dan ini ya full auto coy ternyata ya gamenya full auto dan untuk view nya sendiri nah kalau kalian lihat ini 2,5 dimensi gua gak tau apakah nanti akan ada view lain yang bisa di ini gak bisa di skip waduh ini apaan udang kepiting gak gak bisa di skip ini kasihnya ini keliatan tebel banget kulitnya ya ini kalau misalnya kalian pengen main di emulator ld player ini udah ngangkat banget grafiknya guys ini udah keliatan bagus banget buset gua ditem timpuk sama goblin tepar udah keren parah oke kalian reward UI nya 11-12 ya sama BDM ini set kita lanjut lagi quest nya dan ya seperti ini untuk masuk ke settings dan ini game tuh ada fitur battle royale nya di bawah tuh guys nah ini fitur battle royale nya nih ya ada battle pass nya juga ada season nya juga nanti disini ya skip tutorial apa kita coba dulu gitu kalau bisa nih kita coba dulu nih pak oke kita coba nih sepertinya udah bisa dicoba battle royale nya langsung singkat gua dulu harus di level berapa gitu oke ternyata bisa langsung dicoba untuk battle royale nya ini kita udah langsung bisa beli skill disini tornado oke beli dulu item nya ya seperti biasa nah ini map nya ada di atas nih guys oke jadi kita farming dulu oke lanjut lagi ada item defense di bawah ada item attack kalian tinggal pilih aja nih weapon in hand stone in treasure oke kita coba yang pilih di atas aja deh jadi beli yang di atas itu nambahin level nya ya kita ikutin petunjuknya aja oke gua dapet equipment jadi kita harus nyari equipment juga nih ya rata-rata kayak game battle royale MMORPG kebanyakan juga itu ada charge nya juga wah gua kena stone nge kambing skill cooldown oke lanjut dari glove oke lanjut dari glove mantap oh gitu kalo untuk nghapus nya gitu ya untuk dilempar gitu oh ada musuh itu ini tutorial battle royale sih wah sakit banget sakit banget ada slice nya gitu ternyata kapaknya oke oke kita harus masuk ke pintu gitu untuk ke next stage jadi kesini hampirin dulu mungkin time control oke nanti kalo udah masuk ketutup lagi gitu oh iya ketutup ya oke hmm kayak battle royale apa gitu ya yang ada tahapan yang kayak gini cepet banget mati oke your vision increases oke gua dapet ini potion tuh oh ini efek invincible wah itemnya OP banget itu oke apakah harus masuk kesini aduh nightmare unstable servernya ada dimana kayak ini kira-kira oke ini di palang pak oke kita kesini lagi torch will begin to appear in sector 20 oke kita bisa nge-climb sesuatu disini oh ini vision nih jadi pandangan kita tuh lebih luas ya wah tuh banyak banget asli one gear one gear one gear one shield AW disini enak banget nih oke jadi di dekat sini kita darahnya kayaknya keisi terus ya oke oke oh ini kalo menang gitu jadi kalo menang battle royale nya kayak gini guys winner oke jadi ternyata di level sekarang pun juga kalian sudah bisa langsung masuk ke battle royale nya guys oke jadi sepertinya gameplay dari A3 still alive nya salah satu game MMORPG yang paling gue rekomendasiin buat kalian juga untuk kalian mainin saat ini ya dari grafik sound effect animasi skill nya musik nya juga ini bener-bener keren banget dapet banget cuy dan ini juga ada fitur battle royale nya jadi ya ini bisa jadi tambahan fitur kalo misalnya kalian bosan gitu kalo misalnya lawan monster atau ngegrinding di world map nya ya oke jadi sampai disini dulu di video gue kali ini link download nya ada di deskripsi guys so thank you semua buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye bye